Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Gatini Channel dalam masakan sederhana Teman-teman hari ini saya mau masak lensengan telur muda atau uritan ya teman-teman Untuk telur muda itu sendiri sangat susah banget dicarinya ya teman-teman Karena tidak ada pedagang yang khusus menjual telur muda Tapi tadi saya beruntung banget alhamdulillah saya mendapatkan di tukang ayam potong ya teman-teman Kemudian saya membelinya seharga seharga Rp10.000 ya teman-teman Untuk telur muda itu sendiri selain dimasak lensengan bisa juga di balado, disambelin atau juga di semur Atau juga di bumbu kuning seperti ayam goreng kuning kemudian di goreng ya teman-teman Dan untuk kita rasanya itu sangat gurih Perpaduan antara kuning telur dan putih telur ya teman-teman Dan untuk teksturnya kenyal Kalau masih mentah dia itu lembut sekali ya teman-teman Karena memang namanya telur muda belum bersangkang ya teman-teman Untuk telur muda itu biasanya didapat dari ayam petelur ya teman-teman Yang dianggapnya sudah tua atau berumur dan tidak produksi lagi Atau tidak produktif lagi ya teman-teman Kemudian dipotong dan dikonsumsi dagingnya Kemudian di dalam perutnya ada telur mudanya ya teman-teman Dan pengen tahu bagaimana cara saya masak keren sengan telur muda atau uritan Yuk ikutin prosesnya sampai selesai Disini saya sudah siapkan telur muda yang sudah saya repus dengan rempah-rempah tadi ya teman-teman Kemudian ini ada tahu sebagai tambahannya Dan untuk bumbunya juga saya sudah siapkan Ini ada serai, kunyit, jahe, langkuas, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, cabai merah keriting, kemiri yang sudah disangrei, lada bubuk, reiko, ayam, kemudian daun salam ya teman-teman Dan ini saya tambahkan disini gula merah, asam jawa, dan tomat ya teman-teman Untuk asam jawanya saya ambil airnya aja Dan ini adalah bumbu yang akan saya blender Ini bumbu yang saya keprek Yang akan saya blender sudah saya iris-iris seperti ini Kemudian saya sudah siapkan kuali dan saya bubukkan minyak sedikit atau secukupnya Kemudian saya akan tumis ini bumbu yang sudah dihaluskan tadi Dan ini sudah mendidih Saya akan tunggu sampai airnya menyusut ya teman-teman Karena tadi saya blendernya menggunakan air Dan saya akan aduk-aduk seperti ini Supaya tidak gosong Mohon maaf teman-teman Ini tadi semua bumbu yang dikeprek sudah masuk Di antaranya ada langkua, serai, jahe, daun salam, daun jeruk Sudah masuk semua Bahkan sudah saya tambahkan air Tapi mohon maaf tidak kerekam Dan untuk airnya itu nanti saya akan tambahkan lagi Karena segini itu tidak cukup ya teman-teman Jadi ini semua bumbu sudah masuk Kemudian saya tambahkan air lagi Jadi airnya dikira-kira ya Selera teman-teman aja Jika demen kuah ya Dilepihkan Saya tambahkan disini Gula merah ya teman-teman Kemudian lada bubuk secukupnya Kemudian ada riko rasa ayam Teman-teman bebas mempengenakan merek apa aja boleh Kemudian saya tambahkan disini Setengah sendok teh garam Nanti boleh ditambah lagi Jika kurang Kemudian saya tambahkan lagi disini Penyedap rasa micin jamur atau totole Ini sudah mau mendidih ya teman-teman Dan saya akan aduk-aduk Supaya bumbunya tercampur rata Sudah tersium wanginya ya teman-teman Dari bumbu-bumbu dan rempah yang sudah masuk Tunggu sampai Mendidih Dan ini saya tambahkan Air asem jawa ya teman-teman Supaya rasanya nanti segar Ada Asin Ada sedikit manis Dan sedikit asem Ini sudah mendidih ya teman-teman Disini saya akan Masukkan tahuknya terlebih dahulu Bebas ya teman-teman Boleh telurnya Boleh tahuknya Kemudian menyusul telur mudanya Atau uritanya Bentuknya itu cantik ya teman-teman Bulat-bulat lucu gitu Dan ini jika direbus pun Dia tidak pecah ya teman-teman Meskipun Untuk teksturnya ketika mentah itu Lembut ya teman-teman Kulitnya Tapi ketika direbus dia tidak pecah Saya tambahkan disini Perasaan air jeruk nipis Ini nanti rasanya benar-benar Enak ya teman-teman Sedikit asem Kurih dan Pedas Saya tambahkan disini Irisan daun bawang ya teman-teman Saya iris Agak sedikit besar-besar Seperti ini Tapi teman-teman Selera aja ya Mau besar boleh Mau kecil-kecil juga boleh ya teman-teman Intinya Daun bawang Jika punya bawang bombay Boleh ditambahkan dengan bawang bombay ya teman-teman Atau ada kemangi Boleh ditambahkan dengan kemangi Saya akan tes rasanya Dan sudah cukup ya teman-teman Ini saya kecilkan apinya Kemudian saya tambahkan disini Cabai rawit merah Dan ini sudah matang ya teman-teman Sudah direbus atau dikukus Dan saya taruh di freezer Maka ini dalam keadaan beku ya teman-teman Dengan masuknya Cabai rawit dan daun bawang Maka selesela sudah Proses masak telur muda atau uritan Dimasak Keren sengan ya teman-teman Dan saya akan buangin semua Bumbu-bumbu yang dikeprek tadi Terima kasih untuk langkua serai salam Daun jeruk dan jahe Sudah menjadi aromatik masakan saya Dan saya akan Tempatkan di piring saji Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya Sampai selesai Sampai jumpa di video video berikutnya dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba di rumah Sebagai menu tambahan Keluarga tercinta teman-teman di rumah Dan terima kasih juga Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Sampai saat ini Dan yang baru menemukan channel saya Saya mohon bukannya berupa like, komen, subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng ya Supaya tidak ketinggalan dengan video video terbaru berikutnya dari saya Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba